Terima kasih Dalam potret yang dibagikan El Rumi dan Sifah Haju di Instagramnya masing-masing, tampak adik Al Ghazali itu tengah berlutut sambil menyodorkan sebuah kotak berisi cincin. Pemberian cincin ini diakini merupakan lamaran El Rumi kepada putri Sifah Haju itu sebelum akhirnya melaju ke jengjang pernikahan. Pasangan kekasih itu kompak mengenakan baju serbah hitam, El Rumi memakai baju dan jaket hitam lengan panjang dan celana hitam, sedangkan Sifah Haju tampak menawan dengan midi dress hitam. Ada lima foto dibagikan pasangan muda ini, dari mulai El Rumi yang memegang tangan Sifah Haju di hadapannya sembari menyodorkan kotak berisi cincin, hingga mimik wajah terkejut dan terharu perempuan berusia 24 tahun itu. Sampai akhirnya keduanya berdiri berdampingan seraya Sifah Haju memamerkan jari manis di tangan kirinya yang tersemat cincin berlian, tanda perempuan kelahiran Jakarta, tanggal 8 Maret tahun 2000 itu menerima persembahan kekasihnya. Lantas, apa makna dan arti dari hamparan bunga lavender yang jadi saksi tempat lamaran tarik kepada kekasihnya itu? Melansir Ferenc & Petals, bunga lavender yang memiliki nama ilmiah lavandula itu berhasil memikat hati dan pikiran banyak orang selama ratusan tahun lamanya, dengan keindahan memukau dan kesan aromatik yang menyimpan daya tarik. Lavender berasal dari bahasa latin yaitu lavare, yang berarti membersihkan. Ini karena di masa lampau bunga ini sering digunakan saat mandi dan pengharum tempat tidur karena aromanya yang segar dan menenangkan. Cipa pakaiannya mini-mini ya, sahut yang lain. Itu kalau bukan pacar anaknya Maya, pasti dihujat pakaiannya, sindir netizen. Sebelum menjalin hubungan dekat dengan El Rumi, Sifah Haju berpacaran dengan Rizki Nazar yang merupakan teman putra kedua Ahmad Dhani dan Maya Estianti itu. Belakangan, El Rumi dikabarkan tengah menjalin kedekatan dengan Sifah Haju. El Rumi bersama Sifah Haju pun tak lagi malu memperlihatkan kebersamaan. Bahkan, El Rumi diketahui turut hadir di hari ulang tahun Sifah Haju yang ke-24 pada tanggal 13 Juli kemarin. Ketika ditemui awak media di sela-sela kegiatannya, El Rumi hanya senyum-senyum saat disinggung hubungannya dengan perempuan yang akrab di Sifah Cipa tersebut. El Rumi juga nampak terburu-buru dengan mengenakan pakaian adat Jawa yakni beskap. Adik Al-Ghazali ini tak banyak bicara saat awak media mencecarnya. Ia hanya mengatakan, dirinya ingin ganti baju lebih dulu. Ganti baju dulu ya, ucap El Rumi. Bajunya serasi lagi, kata warganet yang lain. Kalau gak kapal gak bisa ya, ges, ujar warganet yang lain. Pada akhirnya, keduanya pun sampai ke tujuan yang mereka inginkan, dengan segudang pengalaman tak terduga di sepanjang perjalanan yang justru malah meninggalkan kenangan tak terlupakan. Setelah diceritain Gemen caranya dia bisa lakuin ini, lalu akhirnya tahu seberapa besar usahanya untuk nunjukin dia cinta sama aku, ucap Sifah Haju. Sifah Haju pun merasakan kebahagiaan atas aksi dari El Rumi. Terima kasih El Rumi, put bikin Sifah wanita terhapi sedunia, paparnya. Selain komentar Maya, salah satu tulisan netizen juga mencuri perhatian, yakni soal El Rumi yang akan segera memasuki era bucin ke Sifah Haju. Kayaknya kita bakalan memasuki El Rumi bucin era, tulis salah satu netizen. Mari sama-sama menantikan kebucinan El Rumi, Congrats BTW, El dan Sifah. Beredar video saat El Rumi mengajak Sifah menghadiri kediaman Ahmad Dhani dan ini menarik perhatian publik. Tak hanya dikenalkan ke Ahmad Dhani, Sifah Haju juga dikenalkan ke Mulan Jamilah. Maya Estianti dan Irwan Musri pun dikabarkan sudah berkenalan dengan Sifah Haju. El Rumi dan Sifah Haju.